Kita sendiri, kita harus suasembada pangan, suasembada energi, suasembada air Agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa PBB sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang utama Tolok ukur keberhasilan suatu negara Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya Energi untuk rakyatnya dan air tanpa impor Kami kalau berkuasa nanti insya Allah dapat mandat dari rakyat Kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peperenak, petambak, nelayan Harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai Itu komitmen kami, kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok Dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan Kami akan siapkan sampai ke petani Ini komitmen kami, kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia Kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia Supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita Ini bukan salah siapapun, ini salah kita semua sebagai bangsa Karena itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama mencari pemecahan masalah Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo Di bidang infrastruktur, beliau telah bekerja keras Namun, namanya demokrasi Saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia Ya, baik